bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manteman intip yuk resep sambal goreng kentang campur petai atau petai manteman cekidot petai atau petai ini akan dicampurkan dengan sambal kentang goreng ini manteman ini 4 buah kentang yang sudah saya potong-potong ini jumlahnya sebanyak ini kurang lebih 1 wadah 1 mangkuk ini 4 buah kentang segar 1 papan petai petai besar yang sudah dibelah-belah menjadi 2 bagian jadi 4 buah kentang segar dan 1 papan petai-petai besar untuk saya gunakan sebagai sambal goreng kentang campur petai dan ini dia bumbu yang akan saya pakai ada cabai 1 buah tomat serta 2 buah siung bawang merah dan bawang putih langsung saya eksekusi saja manteman ini cabai terlebih dahulu ya di eksekusi dicampur dengan garam manteman bisa menambahkan bumbu sesuai selera rasa kaldu ayam kaldu sapi rasa ayam bakar sapi bakar terserah manteman dicampurkan saja lalu menyusul bawang putihnya dan juga bawang merahnya dicampurkan ditumbuk digoek digoek digoecek digoecek dihaluskan dicoek legenda dicoek ajaib ini manteman digoecek gocek terus sampai lembut sampai merata bumbunya di bagian akhir tomatnya menyusul manteman tomatnya sudah diiris tinggal dicampurkan saja oke bumbunya sudah tercampur semua sudah halus pula tinggal proses selanjutnya menggoreng goreng tuangkan minyak secukupnya dulu manteman jangan terlalu banyak nanti jikalau minyaknya terasa masih kurang bisa menyusul untuk ditambahi atau ditambahkan lagi nah ini menggoreng kentang yang sudah dipotong potong sudah diiris ini dimasukkan semua ini 4 buah kentang yang sudah diiris digoreng terlebih dahulu langsung dimasukkan juga petai atau petai besarnya satu papan petai digabungkan saja diaduk aduk supaya merata ini sudah tercium sangat wangi wanginya sangat 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 manteman sedap sangat ini manteman aduh tinggal tinggal menunggu kurang lebih 10 menit untuk matangnya merata kentang dan petainya jangan lupa di aduk aduk ya setelah matangnya merata tinggal diangkat saja ditiriskan terlebih dahulu teman proses selanjutnya sambal goreng kentang campur petai proses pertama tadi menggoreng kentang yang sudah di iris-iris atau dibelah dan juga petainya ini proses kedua memasukkan bumbu menggoreng bumbu jangan terlalu matang tidak terlalu matang pun tidak apa-apa karena ini akan digoreng lagi dengan dicampurkannya kentang dan juga tay ditambah sedikit bumbu penyedap rasa sesuai selera digoreng lagi sampai merata setelah kurang lebih 5 menit menggoreng bumbu tinggal dimasukkan saja kentang dan petai petainya dicampurkan dengan bumbunya tinggal digocek gocek lagi supaya merata dan tinggal menunggu matang wanginya sudah sangat wangi sangat manteman semoga ini menjadi informasi bagi manteman yang ingin memasak atau membuat sambal goreng kentang campur petai atau petai dan menginspirasi bagi manteman yang ingin menjadi konten kreator youtuber cintai selalu alam sehat selalu jangan lupa bagikan channel ini agar channel ini semakin meleduk manteman terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh